Intro Tuntutan 20 tahun penjara yang dilayangkan jaksa penuntut umum kepada pelaku dan otak pembunuhan M.Jaya Pratama yakni Mersudi, Nur Hadi, dan Giyarso membuat pihak keluarga korban tidak puas dan menilai tuntutan tersebut terlalu ringan. Dalam sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Kota Bumi, Giyarso CS selaku terdakwa dalam kasus pembunuhan M.Jaya Pratama dituntut hukuman 20 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Hoi Ruman Pandu Kaharap, tim jaksa penuntut umum menguraikan berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi yang dihadirkan ketiga. Terdakwa terbukti, melakukan pembunuhan terhadap M.Jaya Pratama, hal itu sesuai dengan dakwaan primer, yakni pasal 340 Junto, pasal 55 ayat 1 ke 102 KUHP. Usai persidangan, kakek korban Hermansah meminta jaksa penuntut umum untuk mengkaji ulang tuntutan untuk ketiga tersangka. Menurutnya, tuntutan yang pantas untuk ketiga tersangka hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Kami atas nama keluarga gak puas, atas nama juta gak cerai 20 tahun. Kami kira dengan keluarga, masalah 4 anak terus yang panjang, pembunuhan berencana, tuntutannya sama 20 tahun, kami tidak terima. Kami minta minimal mereka dituntut seumur hidup. Kalau gak bisa hukuman mati, kita minta umur hidup. Ini waktu menghabarkan.